Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan aku benar-benar jatuh cinta sama Juan! Juan itu keren! Daddy waktu seumuran kamu juga tidur sama stripper. They are damn hot section! See? Tapi bukan untuk istri. Pernikahan kamu hanya dibedakan dengan satu huruf O dan A. Lolita menjadi Lalita. It's no big deal. Lalita, dengan Om Lukas sebagai mertua lo, lo gak akan pernah ngalami rasanya jadi istri satu malam. Karissa tidak memenuhi kriteria sebagai menantu kami. Putra putri kami terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cara-cara terhormat. Dan malam ini kami datang untuk mengembalikan Karissa ke Mas Danung dan Mbak Dewi. Karissa yang bikin masalah terus aku yang harus tangguh akibatnya. It's not fair! Bagaimana sah? Sah? Meskipun gue istri sah lo, gue gak mau ngapa-ngapain sama lo. Jangan bertingkah seakan-akan lo suami gue. Meskipun lo istri sah gue, gue gak tertarik sama sekali buat nyentuh. Dan lo jauh dari ekspetasi kalo dibandingin sama cewek gue. Freaking hot, baby. Body shaming! Lo dibandingin sama cowok gue kayak langit sama kerak bumi. Jauh! He's so handsome, so cool, so keren, so far! Itu pasti fake, itu pasti ngga origin. Kalo kita berdua yang minta cerai? Maka semua warisan kalian akan kita serahkan ke yayasan. Gue gak mau jadi gembel gara-gara lo, gara-gara pernikahan ini. Gue juga harus beliin Lolita rumah di Beverly Hills. Yes, I am! Oh! Apaan? Ada gue parna sama lo! Anjing! Notable! Kalo kita udah menemukan kebahagiaan kita masing-masing, lo bisa balik ke diri lo lagi yang dulu. Yang gak meratapin aset 24 jam dan mewek. Dan gue bisa cerai sama Andre. Apa aku boleh hidup dalam kenyataan dan bukan drama yang kamu buat? Semua orang punya masa lalu. Dan gak semua orang bisa cerita tentang masa lalunya. Karena gak semua masa lalu itu indah untuk diceritain. Terucap jelas dari mulut kamu. Terucap jelas dari mulut kamu. LALITA! Don't touch me! Ya tapi lo harus berusaha. Jangan kayak bansi! Hei! Cowonya Lalita. Gimana kan? Andre. Suaminya Lalita. Official.